Hai super-super terakhir closing nah menyebar luaskan makrifat hukumnya apa Hai saya mau nanya hubungan suami istri itu halal atau haram hubungan suami istri halal atau haram halal kalau hubungannya di tengah jalan Hai mempertontonkan hubungan itu jadinya hak haram betul hubungan suami istri di ruangan tertutup halal atau haram halal bahkan ibadah kalau direkam dengan kamera CCTV atau kamera apapun besoknya yang bersangkutan upload di YouTube jadinya halal atau haram haram yang haram apanya Hai mempertontonkannya kepada halaya rak rame itu hak haram sama negara pelakunya ditangkap atau harus didiamkan ditangkap Kenapa karena dia melanggar undang-undang pornografi betul seperti itu nah ma'rifat itu tidak untuk disampaikan apa yang udah ada dalam hatimu itu rahasia ilahi tidak untuk disampaikan dan dijelaskan pada halaya rame tetapi untuk untuk engkau nikmati bersama pasangan bersama gurumu bukan bersama orang lain makanya ahli-ahli ma'rifat itu selalu mengatakan buku ini haram untuk dibaca oleh orang-orang ini yang boleh baca buku ini hanya orang-orang tertentu ahli ma'rifat mengatakan kalau membahas ma'rifat itu pintu semua di kunci kuncinya ditaruh di bawah paha dan yang diajak bicara muridnya dan itu murid yang senior bukan sembarangmu murid kenapa karena Rasul bersabda salam kalau dibunas ala padri ukulihim kalau bicara dengan manusia sesuai tingkat akalnya nah sementara yang dimiliki ahli ma'rifat ini cari kesepatanan akalnya itu tidak tidakmu mudah hanya orang-orang tertentu makanya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat pun ma'rifatnya itu disalurkan dari hati ke hati dengan praktek solat berjamaah setiap hari makanya kalau kamu bermakrifat solatmu sendiri gak mau jamaah gak jalankan sunnah kamu bukan bermakrifat tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari